Halo bosku, kembali lagi dengan saya Mik Manalo Pada kesempatan kali ini saya coba berbagi media informasi seputar tentang aplikasi ChatGPT Nah, pada aplikasi ChatGPT ini kita dimudahkan tentang persoalan atau pertanyaan atau langkah-langkah yang kita butuhkan Disitu semua ada jawabannya ya bosku ya Tapi itu pun tergantung kita memilih dan memilahnya apakah sesuai atau tidak sesuai Nah, kita langsung saja ke website-nya ya bosku ya Disini langsung ke website-nya apabila bosku sudah mengklik nanti saya buatkan di deskripsi ChatOpenEye.com Oke ya bosku, nah disini saya untuk email-nya dibutuhkan saya langsung saja masuk melalui akun Google saya bosku Nah, disini ada beberapa opsi pertanyaan yang saya pertanyakan Dan jawabannya sih memang sangat memudahkan ya Sangat simple dan juga dapat membantu kita untuk menyelesaikan persoalan itu Dan juga untuk para YouTuber, para content creator pun ya sangat cocok sekali sih Jadi untuk menggunakan aplikasi ini Dimana ya kita kan butuh juga itu deskripsi Kita butuh juga tentang ide-ide gagasan apa sih yang menjadi topik video yang mau kita buat ya bosku Tetapi ya itu tergantung kita juga Nah, disini saya coba ya bosku ya New chat Disini langsung pada kolomnya Saya akan mencoba untuk membuat suatu pertanyaan Apakah dasar-dasar orang membenci kita Oke, seperti itu Nah Secara otomatis Sistem sedang mencari dan menuliskan ya bosku ya Nah Tentang jawaban dari pertanyaan yang kita berikan Disini ada lima ya bosku Pertanyaannya Apakah dasar orang membenci kita Saya tadi buat seperti itu Nah, disini Sistem AI membaca Bisa kita lihat ya bosku ya Sebagai seorang model bahasa AI Saya tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui secara pasti Alasan mengapa seseorang mungkin membenci Anda Karena saya tidak memiliki informasi tentang interaksi Anda dengan individu yang bersangkutan Namun berikut adalah beberapa dasar umum yang bisa menjadi alasan mengapa seseorang mungkin membenci orang lain Bisa dilihat ya bosku ya Satu perbedaan pendapat atau keyakinan Pengalaman pribadi negatif Lalu persaingan atau kecemburuan Dan ada juga pengertiannya ya bosku Persangka atau diskriminasi Kekurangan pemahaman atau komunikasi yang buruk ya bosku ya Jadi sistemnya sistem robot Apa yang menjadi pertanyaan kita itu secara otomatis akan tertampung disini ya bosku ya Tetapi itu juga dasarnya tadi kita bisa memilah dan memilih apakah jawabannya sesuai atau tidak Nah di handphone juga ya bosku ya di aplikasi saya ini saya memakai smartphone Android Disini saya sudah download aplikasinya juga Handphone kita ya bosku Nah disini karena saya memakai Android Oke disini ada jawabannya atau ada option Saya close kan saja X Oke Banyak sekali ya Disini ada pilihan bahasa Indonesia dan tadi opsinya pun ada bahasa Inggris Saya coba untuk membuat suatu pertanyaan kembali ya Satu pertanyaan lagi Tuliskan Mengapa Seseorang harus Jatuh cinta Oke Sistem AI nya sedang memberikan Jawaban ya bosku Tentang pertanyaan yang saya berikan tadi Memang sih pada dasarnya itu bisa membantu Tadi yang saya buatkan ya Saya sebagai seorang pekerja yang aktif saat ini di salah satu instansi pemerintahan Dan juga untuk konten kreator juga bisa menjadi dasar tambahan Dan juga untuk para mahasiswa pun bisa mencari jawabannya yang akurat Dan yang lain sebagainya Bisa Semua orang pun bisa Tinggal bagaimana caranya kita Apakah jawaban tersebut sesuai atau tidak ya bosku Oke disini Memberikan kebahagiaan dan kepuasan emosional Meningkatkan kesehatan mental Meningkatkan kualitas hidup Meningkatkan kesehatan fisik Nah namun jatuh cinta juga dapat membawa resiko dan tantangan yang harus dihadapi Seperti ketidakpastian Kerentanan Dan sakit hati Oleh karena itu Penting bagi seseorang untuk mempertimbangkan dengan hati-hati Sebelum memutuskan untuk jatuh cinta Dan membangun hubungan yang sehat dengan pasangan mereka Ini saya hanya mencoba berbagi media informasi ya bosku Kiranya dapat membantu dan bermanfaat dalam setiap aktivitas kita semuanya bosku Oke bosku demikian informasinya bosku Salam sehat bosku Selamat menikmati